Pada masa halifah Umar, ketika sekelompok pasukan kembali dari medan pertempuran, Abdullah bin Zaid masuk ke masjid, kemudian Umar memanggilnya dan bertanya tentang kabar yang dibawanya, ia berkata, sesungguhnya aku membawa berita, ya Amirul Muqmimin. Abdullah bin Zaid menceritakan bahwa dalam suatu pertempuran tengah berlangsung, ada sekelompok sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansyar yang sempat melarikan diri dari perang, dan mereka jadi sedih ketika melihat Umar. Mendengar ceritanya itu, Umar berkata, Janganlah kalian bersedih hati, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian adalah dalam kumpulanku. Umar menghibur mereka yang bersedih, antara lain adalah M.U.S. Al-Kari. Umar juga menjelaskan kepada sahabat Sa'ed bin Ubaid, bahwa pada zaman Nabi S.A.W. pernah terjadi seorang sahabat mundur dari pertempuran dan beliau memakluminya. Dan setelah berlalu beberapa waktu lamanya, Nabi S.A.W. menggelari sahabat tersebut Al-Kari, karena prestasi dan kemampuannya dalam hal Al-Quran. Abdullah bin Zaid adalah salah satu sahabat yang mengikuti Perang Badar, Ahlu Badar. Ketika terjadi penyerbuan kota Madinah oleh pasukan Yazid bin Muawiyah pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah, Amir para sahabat Ansyar, yaitu Abdullah bin Hansalah membayat orang-orang Madinah atas maut. Ketika hal ini dilaporkan kepada Abdullah bin Zaid, ia berkata, Aku tidak berbayat kepada siapapun untuk mati, sepeninggal Rasulullah S.A.W. Walau penyerangan kota Madinah sangatlah dilaknat, tetapi bagi Abdullah bin Zaid, ia tidak ingin berjuang mati-matian karena yang mereka hadapi adalah masih sesama saudara Muslim. Ia lebih mengedepankan islah, perbaikan hubungan dengan mereka itu. Hanya saja, ternyata kemudian pasukan Yazid bin Muawiyah tersebut sangatlah zalim dan kejamnya. Banyak sekali penduduk Madinah, bahkan termasuk ratusan atau mungkin ribuan sahabat Nabi S.A.W. ikut dibantai oleh pasukan dari Syam tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.